COVID-19 mulai masuk ke lingkungan sekolah. Kali ini SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya harus menerapkan pembelajaran jarak jauh pada siswanya. Keputusan pihak sekolah itu terkait dengan laporan Dinas Kesehatan bahwa ada siswanya yang dinyatakan positif COVID-19. Bahkan, menurut pihak sekolah, COVID-19 yang menerpa siswanya adalah Omikron. Artinya varian itu pertama kali terdeteksi di Kota Tasikmalaya. Sekolah pun sementara ditutup untuk pembelajaran tatap muka dan dilakukan pembelajaran daring sepekan ke depan. Saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Tasikmalaya Dari UPTD Kesehatan, yaitu Laboratorium Kesehatan dari Dr. Dewi Kania Yulianti SPPK Bahwa seorang peserta didik dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya Terindikasi positif kena Omikron Yang bernama Kelas Dan itu tanggal pemeriksaan atau registranya tanggal 4 Februari 2022 Anak itu sebenarnya setelah diperiksa tidak masuk sekolah Walaupun di sekolah dilaksanakan proses pembelajaran yang mengacu kepada SKB 4 Menteri Yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Ristek, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Dimana untuk Kota Tasikmalaya PPKM-nya di level 2 dan dibolehkan 50% masuk Nah itu Dampak dari positifnya Dampak dari positifnya itu diatur dalam SKB 4 Menteri Jadi untuk sementara Pihak SMA Negeri 1 Tasikmalaya Melaksanakan seluruh proses pembelajaran dengan pola dari di rumah masing Masing dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Saya belum tracing Belum menelusuri dari mana arahnya Nah itu Hanya saja Yang diduga kuat Diduga kuat memang tidak berasal dari sekolah Nah itu saja Diduga kuat tidak berasal dari sekolah Pernah dari luar kota Nah saya tidak ini Tidak belum menanyakan langsung ke rumahnya Nah ke anaknya menelusuri hal tersebut Nah itu Hanya memang diduga kuat Saya bisa menyatakan tidak terjadi dari lingkungan sekolah Pihak sekolah telah melakukan sterilisasi Dan semua siswanya telah mengikuti vaksin kedua Sampai saat ini Belum ditemukan ada penularan di sekolah Tim Liputan Kapol TV mengabarkan Terima kasih telah menonton